Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur diterjang banjir bandang dua kali. Setelah menghantam minggu malam lalu, banjir kembali melanda. Berikut rekaman video amatir yang kami terima dari petugas penyelamatan setempat. Banjir bandang menerjang dua desa, yakni desa Sempol dan Kalisat. Tampak banjir membawa material lumpur, balok kayu, dan juga batang dan dahan bohon. Total ada 95 rumah warga terdampak banjir. Ditambah fasilitas umum seperti gedung pendidikan, musolah, dan sejumlah bangunan lainnya. Pemprov Jati memutuskan waktu tanggap darurat bencana banjir badang Ijen ini selama 14 hari.